Nah ini adeknya apa kakaknya ini? Kakaknya yang awal kakaknya berarti dia Oh ini kakaknya nih teman-teman tuh bisa teman-teman lihat Normal teman-teman karena mukanya dia tidak merah tapi putih Artinya kemungkinan banyak untuk keluar air Nah jelas ya teman-teman Nah ini yang barusan dipotong tadi nih Teman-teman baru mau proses pemotongan Hampir nyaris telat ketinggalan teman-teman Untung pas nyampe baru dibuangin jari-jarinya Jari-jari tangan kokal Karena kalau dia utuh kita potong Takut salah teknik pemotongan Nanti dia belah teman-teman Makanya kita melakukan pemotongan jari-jarinya terlebih dahulu Oke teman-teman Kita lanjut untuk pemotongan pangkalnya teman-teman Simak terus videonya Jangan di skip Nah ini teman-teman Yang ditunggu-tunggu Proses pemotongan lengan kulang kaling milik Mas Iwan Bismillahirrahmanirrahim Kata Mas Iwan kita potong bagian bawah dulu ya Nanti kita tebas di bagian atas Supaya tangan arennya tidak belah Langgar kulang taling Jumbo Dan tiposisi teman-teman Karena ini memang lengannya ini Super jumbo teman-teman Ini saya di atas Manggar kulang kaling nih Juhu Juhu Nah ini proses Pengirisan Supaya rata ya teman-teman Sampai keringetan teman-teman Sampai keringetan teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Dan proses pemotongan sudah selesai Dan Air nirah pun keluar Beguyur menetes Dan alhamdulillah tangannya juga normal teman-teman Karena dia muka Ininya putih Tidak merah Artinya Berarti dia Ada kemungkinan tidak gagal teman-teman Nah ini sudah selesai Teman-teman Nah itu ada jimat teman-teman Yang dioles Atau digosok Itu jimatnya boleh dibocorkan gak itu mas Ini Kita menggunakan Sabun batangan Atau yang lebih dikenal dengan merek Yang Kalau zaman dulu sinar laut Kalau sekarang Sudah banyak merek yang lain juga Yang bisa kita gunakan Ini Fungsinya Kalau kata orang tua yang Sudah pengalaman di Dresaren Katanya untuk membuka pori-pori teman-teman Biar si pori-pori lengan arennya itu Kebuka dengan sempurna teman-teman Makanya Dari zaman dulu sampai sekarang Penderes aren di daerah kita Tetap menggunakan Sabun Sebagai Alat pemuka pori-pori lengan aren Teman-teman Nah Seperti itu teman-teman Jadi Selain Untuk membuka pori-pori Bisa juga untuk membersihkan Lengan aren itu ya Ya Sekaligus dia membersihkan lengan aren Dari Keju yang keluar dari lengan aren tersebut Kemarin kan ada yang bertanya ini Katanya Ngapain pakai sabun Apa tidak Ada efek lain Untuk ke Air nirah Atau Gula merahnya nanti Itu kan Semasih dia belum bersih dari Sabun tersebut Air nirah belum kita tadahin teman-teman Jangan Jangan lantas kita menilai Si air sabun tersebut Akan masuk ke Tadah nirah tersebut Tidak Ini kita Biarkan dulu Dia bersih Ke bawah air nirahnya Setelah dia keluar netis bening Baru kita tadahin teman-teman Jadi air sabun tersebut Sudah bersih Setelah bersih Baru kita tadahin teman-teman Dia tidak masuk ke dalam Tempat penampungan nirah teman-teman Ya Jadi seperti itu teman-teman Sebelum Air nirahnya bening Itu belum kita beri Tempat penampung Atau ember ya Jadi air nirah Air sabunnya itu Tidak masuk ke dalam ember Sebenarnya Walaupun masuk Itu Tidak masalah sih teman-teman Ke penampungan itu Nah untuk proses pemotongan sudah selesai Ini juga sudah diiris teman-teman Jadi Si tangan arennya sudah rata Kita langsung proses pemeraman teman-teman Proses pemeraman Nah untuk bahan pemeramannya itu Menggunakan apa itu mas? Ini kita kalau untuk pemeraman Biasanya kita menggunakan Batang Keladi teman-teman Atau Di daerah kami disebut Talas Talas gatal Yang batangnya berwarna putih Batang talas tersebut kita kupas Dari kulit yang kasarnya Kita ambil yang tengahnya aja Kita iris Ketil-ketil Dan kita masukkan ke Media yang akan digunakan sebagai penutup Kalau kita biasanya menggunakan karung teman-teman Biar dia Banyak keluar Apa namanya Kejunya itu biar cepat keluar teman-teman Nah ini Tinggal kita tutupkan ke muka yang bekas Kita potong tadi teman-teman Untuk memancing supaya kejunya cepat keluar Dan tidak menghalangi air mirah Yang akan menetes nanti Oke teman-teman Kita lanjut ke Pemasangan Pemeraman ini teman-teman Untuk bahan pemeraman Mas Iwan ini menggunakan Pohon talas Atau pohon keladi Yang gatal katanya Kita ambil bagian dalam Kita cacah Terus Kita taruh di karung ya Karung kecil seperti ini Lalu tinggal kita Taruh di Muka Lengan aren Jangan teman-teman taruh di muka tetangga ya Nanti Repot Jadinya Nah tinggal kita Taruh seperti itu Lalu Ikat Menggunakan karet ya Iya Supaya Mempercepat Keju Keluar Atau Atau sagu ya Memperlancar nanti Air mirahnya teman-teman Sudah beres teman-teman Nah ini sudah Beres teman-teman Untuk proses Apa ini namanya Pemeraman Pemeraman Proses pemeraman Akan tetapi Kita lakukan Proses pengirisan Setiap pagi dan sore Seperti biasa ya Terus untuk Pohon Keladi atau talasnya itu diganti Apa makanya itu aja Maka ini aja Kalau dia Sudah agak masam Dia justru malah lebih cepat memancing Sagu itu Cepat keluar Jadi Untuk Pohon talasnya Tidak kita ganti Teman-teman Sampai Proses penampungan Pohon talasnya Ya yang itu-itu aja Teman-teman Dari pertama Sampai proses penampungan Malahan lebih bagus Kata Mas Iwan Pohon talasnya Itu apa Sudah masam Itu Lebih bagus untuk Memancing Atau Cepatnya keluar Sagu Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Proses Pemotongan Manggar kulang kaling Super jumbo Milik Mas Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati